di toh jaya motor jalan pahlawan nomor 25 tuban gcm Toyota Albany TV Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel saya airing 1179 kali ini saya lagi main di bengkel bengkel teman saya ya bengkelnya cukup rame yang di tuban ini namanya halus ini kenalkan ini bengkelnya namanya Mas Gito bengkelnya namanya Mas Gito saya motor itu jaya motor itu jaya motor tuban jalan pahlawan depan mak apa Taman pahlawan ini Taman kota Taman kota ini lagi maju-maju ini ya lagi ada trobel mobil Toyota Alphard tipe apa ini Mas tipe V tipe V ya ini keluarnya apa tadi CV joinnya bunyi ya bunyi bunyi saat jalan ya bunyinya gimana Mas kerotok-kerotok kerotok-kerotok ini sudah dipongkar sama mekaniknya Mas Gito ini jadi ini orangnya waktu ke sini ini keluarnya apa Mas waktu ngomongnya itu Mas saat ditarik gas dia bunyi kerotak-kerotak kerotak-kerotak ternyata penggerak jalan-kerotak rodanya CV joinnya ya oblak-kerotak Aus rusak ya rusak ini waktu ditarik apa waktu jalan lurus saja waktu jalan lurus bunyi karena ini CV join bagian dalam bagian dalam ya ini ya ini nah ini kelihatan ini Mas ini ini untuk bagian luar ini yang bagian dalam cakramnya ya ya ini yang luar ini ini yang yang dalam ini sambungannya Mas ya ini kokelnya ya nah ini hancur ini ini hancur ini sudah hancur semua hancur ya ini agak dekat nah ini hancur ya teman-teman dulur-dulur sama kasusnya sama dengan mobil yang lain pokoknya yang masih pakai kokel ya ini kalau bunyi-bunyi ini dicek bearingnya ini masuk di sini ya ini hancur rumahnya ini Mas ya makanya hancur juga Hai nah ini saya coba nah ini hancur juga ini hancur ya 123 hancur semua ini waktu bongkar apa stempetnya kurang apa gimana mas kok mau tempatnya habis habis ya ini kata pesennya gimana dia harus ngecek tempat ya Mas ya cek tempat dari yang pasti bootnya karetnya jangan sampai bocor kalau terjadi bocor tempatnya karena putaran tinggi ini pasti habis-pasti habis ya setelah habis asetnya ke pelorannya piring piring piringnya pasti rusak seperti ini karena nggak ada pelumas Oh ini loh ya diterangkan langsung sama Mas gitonya sendiri ini ini ngajep sana loh kamera lah hahaha Oh ini sama lihat ya ini garapannya Mas gitu ini banyak mobil-mobil yang lainnya gitu ada pot-tranjel pot-eco-spot ada gijang mobil inyeksi mobil baru-baru ya semua tapi yang lama-lama ngatasi total sholat-sholat tapi kebanyakan mobil-mobil yang sudah pakai sistem inyeksi untuk program alatnya sudah lengkap ya Oke terima kasih itu itu tadi apa ya review kokel bagan dalam bersama bengkel Mas Gito Gito Jayamotor di area kota tuban Oke Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh